Kita ke kabar selanjutnya Pemirsa, Komite Pemilihan PSSI menyampaikan nama kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI periode berikutnya. Terdapat lima nama calon ketua umum yang terdaftar diantaranya adalah Lanyala Nataliti, Arief Putra Wicaksono, Doni Setia Budi, Erik Thohir dan juga Ferry Jem Francis. Sedangkan untuk bursa wakil ketua umum terdapat 17 nama, dua diantaranya berjenis kelamin perempuan, 15 sisanya berjenis kelamin laki-laki. Terdapat lima calon ketua umum, semuanya laki-laki. Yang pertama adalah Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, yang kedua adalah Bapak Arief Putra Wicaksono, yang ketiga adalah Bapak Doni Setia Budi, yang keempat adalah Bapak Erik Thohir, dan yang kelima adalah Bapak Ferry Jemmy Francis. Kemudian disusul dari data tersebut, terdapat 17 calon wakil ketua umum yang terdiri dari dua perempuan dan 15 laki-laki. Terima kasih telah menonton!